Ya, sejak selasa malam hingga Rabu pagi ini masih terlihat antrean transaksi yang cukup panjang di gerbang tol Cikampek utama menuju Jakarta. Sementara itu setelah puncak arus balik, kondisi di Pelabuhan Merak masih terpantau lancar kondusif dan belum terjadi kepadatan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini arus balik dari tol Cikampek, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Nindya Yuwono di tol Cikampek Jawa Barat dan juga Shifa Hanifah di Pelabuhan Merak. Ya, kita ke Nindya terlebih dahulu nih. Nindya, bagaimana dengan kondisi kepadatan kendaraan arus balik di tol Cikampek pagi ini? Apakah masih terlihat terjadi kepadatan? Selamat pagi Yuda dan Farhan Nisa. Untuk kondisi arus alunitas pagi hari ini saya melaporkan, di belakang saya saya bisa memperlihatkan kepada Anda, ini kondisinya memang cukup lancar dari arah tol teras Jawa yang melalui gerbang tol Cikampek utama untuk menuju ke Jakarta. Namun sisi yang saya perlihatkan ini cukup berbeda dibandingkan gerbang tol Cikampek utamanya. Karena hingga pagi saat ini saya melaporkan, masih terlihat antrian yang cukup panjang untuk kendaraan-kendaraan yang akan melakukan transaksi. Nah, untuk kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek utama ini, sebenarnya sudah terjadi sejak tadi malam hingga pagi ini saya melaporkan. Namun untuk pagi hari ini, untuk antriannya sudah mulai berkurang jika tadi sekitar pukul 5 pagi. Ini kondisinya memang ada sekitar panjang antriannya sepanjang 2 km begitu. Untuk saat ini sudah mulai berkurang, begitu Farhan Nisa dan juga Yuda. Dan untuk kemarin sudah ditinjau langsung oleh Kapolri bahwa memang untuk dari tanggal kemarin 24 hingga tanggal 25 Mei 2023 sudah diberlakukan rekaya salur lintas sistem one way kemudian dan juga dilanjutkan oleh kontraflow dari km 70 hingga km 47. Ini dirasa berdampak cukup positif karena mengalami penurunan jumlah kendaraan sebesar 13 persen. Kemudian kemarin Kapolri juga meninjau langsung di res area karena menurut pihak jasa amarga juga bahwa salah satu titik kemacetan yang dikhawatirkan adalah titik-titik menuju res area. Kemarin dikatakan oleh Kapolri bahwa sejak km 69 kemudian menuju km 62 ini yang dikhawatirkan mulai terjadi kepadatan. Ini di km 66 jadi diharapkan masyarakat atau pengguna jalan ini yang menggunakan res area ini menggunakan res area se-efektif mungkin maksimal 30 menit untuk beristirahat kembali melanjutkan perjalanan ke Jakarta untuk bisa melanjutkan perjalanan ke Jakarta kemudian bergantian dengan pengendara yang lain. Yudha dan Farhani sah. Baik itu dia tadi Shifa Hanifa yang melaporkan eh maksud kami Nindya Yuwono yang melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek dan selanjutnya kita akan bergeser ke Shifa Hanifa. Selamat pagi Shifa jika Nindi tadi mengabarkan bahwa di gerbang tol Cikampek terpantau cukup lancar begitu ya arus lalu lintas. Bagaimana pantauan Anda terkait suasana arus balik di pelabuhan Merak pagi ini? Selamat pagi Yudha dan juga Farhani sah. Di pelabuhan Merak hari ini 4 hari setelah lebaran juga setelah puncak arus balik memang masih sama dengan tol Cikampek juga lancar di sini sejak tadi subuh. Memang kita melihat cukup ramai namun masih lancar tadi beberapa kapal sudah bersandar di dermaga ini di pelabuhan Merak, Banten. Kemudian memang sudah cukup banyak kendaraan seperti bis dan juga mobil yang sudah mulai keluar sejak tadi subuh. Namun memang masih terhitung ramai lancar. Jika dibandingkan dengan pagi kemarin pada puncak arus balik justru hari ini lebih ramai. Namun memang belum terjadi adanya kepadatan ataupun kemacetan. Meski begitu Yudha dan juga Farhani sah jika melihat data dari posko bakauheni orang-orang yang menyebrang dari Sumatera ke Jawa. Ini sebetulnya datanya menurun hingga pukul 8 tadi malam. Yang sebelumnya sekitar 88 ribu namun hingga tadi malam turun 12 ribu menjadi 76 ribu total penumpang yang menyebrang dari bakauheni ke pelabuhan. Merak, Banten ini. Dan juga memang penurunan ini terjadi di penumpang dengan kendaraan roda 4 ataupun mobil, juga bis dan juga truk. Kemudian memang untuk berjalan kaki dan juga kendaraan roda 2 ataupun motor ini naik masing-masing sekitar 1000 penumpang. Dan memang untuk antisipasi selama periode arus balik ini dari pihak KSDB pun setelah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi kepadatan. Mulai dari pelayanan di bakauheni hanya melayani pejalan kaki, mobil, motor dan juga bis saja. Dan juga untuk truk besar golongan 6 dan 9 ini akan dialihkan ke pelabuhan panjang. Kemudian juga nantinya di periode puncak arusnya yaitu di tanggal 29 hingga tanggal 1 Mei nantinya akan untuk motor sendiri akan dialihkan dari pelabuhan panjang ke pelabuhan Ciwandan. Selain itu juga delaying sistem ataupun penundaan perjalanan nantinya juga akan diberlakukan seperti itu. Mulai dari ke arah bakauheni dari kilometer 87-67 kemudian hingga ke kilometer 20 ada 5 titik rest area. Selain itu juga untuk memperlancar dan juga memberikan kenyamanan kepada para penumpang yang balik dari kampung halaman. Dari pihak KSDP pun telah berkolaborasi dengan Damri dan juga persatuan sopir angkot Cilegon untuk menyediakan shuttle bus gratis dan juga angkotan kota gratis. Mulai dari terminal terpadu Merak hingga ke stasiun Cilegon menyediakan sekitar 4 shuttle bus dan juga 20 angkotan kota secara gratis hingga nantinya 7 hari setelah lebaran. Yudha dan juga Farah Nisa. Ya baik Sifan, Nifat terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Merak sebelumnya. Dan India Yuwono dari CKM Facts Laut Bertukes kembali rekan-rekan.